Dengan situasi seperti itu, Santo Martinus de Pores bisa saja menjadi orang yang dipenuhi dengan kepahitan Tapi ternyata ini tidak membuat dia menjadi orang yang pahit Situasi hidupnya tidak menghalangi dia untuk bisa terus bertumbuh dalam hidup rohani Dari masih kecil dia sudah rajin doa, dari masih kecil dia sudah rajin bantu orang lain Sehingga hidupnya justru dipenuhi dengan sukacita Hidupnya bukan dipenuhi dengan kesombongan Ketika ayahnya belakangan mau akuin dia, kirim dia ke tempat yang untuk belajar Martinus tidak jadi pribadi yang sombong Tapi situasinya selalu mengingatkan dia bahwa ada banyak orang yang sangat menderita dan butuh bantuannya Sehingga dia selalu peka terhadap situasi orang lain Terima kasih telah menonton!